Selatan, yang melebatkan gugurnya empat anggota rekantika TNI di poskisor. Kemudian ada juga yang mengalami lupa-lupa dan sebagainya. Berdasarkan dari kejadian tersebut, kemudian dari Pores Sorong Selatan mengeluarkan 17 DPO. 17 DPO, nama-nama pelaku penyerangan tersebut. Dan sudah menyebarkan DPO-DPO tersebut ke Pores-Pores Jajaran maupun di Polda untuk disebarkan di tempat-tempat atau di wilayah-wilayah ramai. Kemudian wilayah-wilayah perbatasan yang dimungkinkan untuk atau sebagai tempat pelarian daripada pelaku penyerangan posramil tersebut. Di Pores Fafak kita sudah menempelkan DPO-DPO tersebut yang awal 17 nama. Kemudian kita lapis kembali dengan kegiatan kemarin di pokas, bomberai, kemudian di kita, di kota juga sudah kita tempelkan. Di tempat-tempat keramaian, kemudian di kantor-kantor listrik. Dan nanti akan kita sampaikan juga ke kepala-kepala kampung maupun kepala listrik yang wilayahnya itu berbatasan dengan daerah Bintuni atau daerah-daerah rawan masuk. Terutama ya itu tadi di Bomberai, di Tomagi, kemudian di Pokas juga yang kemungkinan mereka bisa menyeberang dengan lombor. Penempelan-penempelan juga ke Dandim, dalam hal ini TNI yang betul-betul teroperasional di Fafak. Dan anggotanya pun sudah tahu semua tentang DPO-DPO tersebut dan untuk membantu kita dari pihak KORI untuk menempelkan DPO-DPO tersebut. Nah saya menghimpau kepada masyarakat sekalian, yang harus kecil apapun, sampaikan kepada kita ya. Silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di DPO tersebut ataupun ke Polisi 110. Itu gratis, tidak dibiaya sama sekali. Layanan Polisi 110, kalau memang itu nanti yang telepon dari masyarakat Fafak, pasti akan masuknya ke senter kepada saya sebagai KORI untuk kita tenda lanjuti. Nanti kalau masyarakat yang memberikan masyarakat dari Sorong, itu akan terdeksi dan akan disampaikan kepada KORI yang terdekat di sana. Bisa Sorong AIMAT dan Sorong Kota, itu akan dilanjuti. Karena memang gimbau, ini murni kejahatan yang sudah menginangkan nyawa orang secara keji, secara kejam. Hari kita sama-sama bersatu. Jangan sampai apa yang sudah baik di Papua Barat, apa yang sudah aman di Papua Barat ini dirusak oleh maklum-maklum ataupun segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan warga atau masyarakat Papua Barat terumumnya. Jangan sampai kita mau diperdaya seperti itu. Silahkan, jadi kalau ada informasi sekecil apapun tentang keberadaan DPO-DPO ini, silahkan menghubungi kami, maupun menghubungi pihak keamanan yang tetap sedara-sedara sekali. Demikian bisa saya sampaikan? Ada pertanyaan? Pak Kapolres, terkait ada perlokongan khusus untuk daerah-daerah perbatasan, keluar masuk? Kalau untuk perbatasan, ya dari saya sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim. Untuk penebalan juga sudah dilakukan, terutama untuk pekan-pekan kita yang TNI. Di pos-pos persiapan ini, pos ramil persiapan ini sudah ditebalkan. Rencananya juga, saya dengar kemarin, juga akan ada penambahan. Penambahan persolar lagi, itu untuk penebalan di pos-pos ramil, terutama daerah-daerah rawan, seperti yang tadi saya sebutkan. Daerah Kramamongga, kemudian daerah Bombera, Tomagi, kemudian daerah-daerah nanti di Koka, Saputul, ataupun daerah-daerah mungkin di Teluk juga di sana. Yang memungkinkan orang-orang dari luar masuk ke wilayah kita tanpa terdeteksi. Itu nanti akan dilakukan penebalan. Begitu pun juga dengan Kaposek, sudah saya telpon langsung, masing-masing Kaposek, untuk betul-betul melaksanakan tugas itu dengan body system. Body system itu minimal melakukan kegiatan itu, kalau ke tempat jauh ataupun malam dan sebagainya itu minimal satu tim itu dua orang. Jadi jangan sendirian, apalagi yang menggunakan senjata, senjata pendek, menurut-penjata panjang. Jadi pengamanan terhadap pribadi maupun senjata itu yang kita utamakan, jangan sampai kejadian-kejadian di Kisor itu berulang kembali. Sejauh ini kondisi apa Pak, Pak? Pasca Kisor? Pasca Kisor? Terima kasih telah menonton!